Intro Saya punya kewajiban moral untuk sharing waspahamu untuk mempersiapkan waspahamu untuk mempersiapkan waspahamu untuk memperhatikan waspahamu Saya lagi yang lebih melakukan pasmah berita, semoga kita bisa berhubungan, bisa berhubungan Yang pertama adalah bicara mental, mempersiapkan mental Bapak dan Ibu di masa pensiun Di sini saya akan menawarkan empat sehat yang harus Bapak memiliki nanti Sehat fisik, sehat cipiran, sehat sosial, sehat religi Empat itu nanti kita bahas satu Karena mental Bapak dan Ibu di masa pensiun itu kalau tidak sehat itu akan merusak dan cenderung sakit Yang kedua adalah tip menolak keuangan Pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa banyak Bapak dan Ibu di masa pensiun itu gagal menolak keuangan Ini tabel tentang kebutuhan di masa pensiun Bapak, Ibu berapa, sebulan berapa Biasakan kita temukan ya Bu, ketika Bapak dan Ibu di masa pensiun, pendapatannya kan jauh berasot kan Biasanya terjadi gap, senjalanan Bapak dari sekarang harus ada, misalnya kebutuhan Bapak setiap bulan itu 8 juta Gaji, Pak, saya itu sudah sampai kembali 15 Berapa-berapa dalam kebetulan Bapak itu, misalnya berpuluhannya 800 sampai 12,5 juta Itu kembali, berapa-apa aja ya Pak, mo maaf Terjadi kesenjalan nggak Pak? Iya Kebutuhan 8 juta sebulan Itu kalau ngurutin loh Pak, kepada Bapak cuma 12,5 juta Selisihnya apa Pak? 500 juta Itu dari mana, berapa mau ngurut ini? Mau minjem lagi? Udah tanggal untuk minjem hutan Betul nggak Pak? Satu-satunya cara ada di mana Pak? Dari bis Atau Bapak kerjaan lagi Nah kalau Bapak kerjaan lagi, bertentangan lagi dari yang pertama Bapak harus sehat Sehat fisik, sehat pikiran, sehat sosial sama sehat art Gitu ya Pak? Nanti ketahuan beberapa kebutuhan, oh akan jadi gap Nah kemudian kebutuhan, yang kapan-diam ke Pak ini Bu Kalau jujur, beliau fisik salah satu debensinya adalah dari anak Putri atau putri beliau, fisiknya adalah orang lain Menurut Bapak bisa dikembangin nggak Pak? Bisa Bisa Biar nggak dia jago masarin ke rumah Karena itu anak muda itu cuma bisa jago masarin Pak Tapi manajemennya lemah Nah kalau bagus, kenapa? Tidak Pak itu invest di situ Bikin SOP-nya Pak? Cari sumber-sumber misalnya dia bikin PAS Kenapa? Masarin PAS kita cari SM PAS gitu ya Pak? Maka kita adalah mempunyai keluar bisa anak Bisa jadi bisnis nggak Pak? Bisa Kapan mulainya Pak? Kapan bisa dimulai? Sekarang pun bisa Nah Poin yang bisa sampaikan ke Bapak adalah Saya ingin memanggil pengalaman Bapak Pengalaman Bapak Selama 27 tahun selama di BNNN Untuk di copy pastikan ke bisnis yang berkerjaan Ya Apakah boleh bertanggung ya Pak? Oh sini aja, boleh Pak? Dalamlah ini Jadi udah mulai ya Pak Bahwa Pak kalau kita berbisnis Gali udah potensi diri kita Bangga Pak? Salam pasal Pak Salam pasal Pak Salam pasal Pak Salam pasal Salam pasal Saya mamam Salam pasal Pelayakan dari PAS Pelayakan dari PAS Pelayakan Dekla Pelayakan Pak 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 Masuk PPP Dari PAS Dari PAS Dari PAS Dari PAS Dari PAS Karena saya pengen maju bagaimana anak saya Pengen kekuya Karena saya kepadaman Tapi Alhamdulillah Saya di kecil terus Saya bisnis Jauh di tanah Sudah gitu Sekarang saya punya tuah di sini Sekarang saya Konsep udah 1,2 Loh 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 Saya yang pertama ke rekan-rekan Rekan-rekan tidak sama-sama bagaimana Masa tua Pasti itu produk otomatis Korek, banyak Ya Pak? Sudah otomatis Ada Kedek, Kedek, Pansiodotik Ya Pak Makanya saya sudah ingin bando Alhamdulillah Saya punya anak tua Satu hari Rupanya Rp 1.500 Sekarang saya ambil, Pak Yang pertama Dan Apa? Saya dari tahun 2010, Pak Dari mana besar? 2010 Kuasai dulu ilmunya Kuasai dulu pasarnya Jangan kita bisa nanam pisang Tapi kita tidak tahu pasarnya Pasarnya Enak untuk latihan lain Saya harap sekarang itu Sudah panen, Pak Mencapai 2.5 Mas Luka apa? Kalian di Baligu 500, Pak Sama kekuyan, Pak Sama kekuyan, Pak Sama kekuyan, Pak Bapak masih tetap tidak bisa melihat, karena dari bench pertama sampai 12 kemarin, Bapak dan Ibu itu selalu ngomongin. Benar, saya itu sibuk. Nah, bagaimana nih Bapak mandi, saya mau lupa sedikit. Ya, kalau semua juga Pak, kalau bikin sibuk-sibuk. Satu, saya ya. Yang kedua Pak? Kita tinggal memakai waktu. Gimana caranya Pak? Semacam saya terima doang. Ya. Orang tua-orang tua saya punya tempat gue, kan? Orang dari situ, kau kacau. Bungu minta, iyalah, bibir, mamah ini. Kan Cunggu. Ya Pak? Ya Pak. Saya ini harus sibuk, Kak. Bunda, saya ini harus sibuk, Kak. Bunda, tinggal memakai waktu. Ya. Kalau itu tanya yang baik-baik, ya. Kalau disibuk apa, ya. Saya boleh memakai waktu. Iya, benar. Jangan lupa, Pak. Jangan lupa juga sih, Pak. Jangan lupa juga sih, Pak. Jika-jika. Membagi waktunya. Siap, siap. Pak, karena tadi saya mau bilang ini, Pak. Wah, saya kerjanya jauh dari tempat bisnis yang saya lakukan. Jadi bagaimana, Pak? Ya, kalau yang apa lagi, sekarang jangan lupa dibayar. Kalau saya kan udah bertanya, Pak. Kan dulu kan, Alhamdulillah, yang namanya bukan setap, tapi tidak. Makanya, itu saja, Pak. Kalau tidak, saya udah di setap, ini udah di dalam. Jadi, kalau itu kan sekarang banyak. Doa Taugi, biar Ustadz, biar kita. Tapi, saya minta, ya. Pak, saya minta, Pak. Pak, saya minta, Pak. Pak, saya minta, Pak. Ada, Pak. Silahkan, Pak. Ini yang mau saya gali ke Bapak. Carilah bisnis yang sesuai dengan potensi diri, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Sudah muntikan, Pak. Beliau beruntung. Nah, Pak. Bisnis itu nanti akan terbenar di lima tahun pertama, Pak. 6 bulan pertama, itu berat. 2 tahun pertama, berat. 5 tahun pertama, baru mulai setel. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. 12 tahun. 12 setelah tahun lagi. Dari 2010, akhirnya udah 9 tahun beliau menjalankan bisnis. Ini udah matau. Bapak lihat. Adanya Gek, nanti beliau tolong mendapat gaji, masa pensiun, langsung ketutup sama bisnis. Applaus lagi, Bapak Ruman. Bapak Ruman. Bapak Ruman. Bapak Ruman. Jadi, ini mau ditercang sama Bapak Ruman sedikit. Inspirasi sekali. Nah. Bapak Ruman. Saya nggak, ya, Kak. Saya nggak ada kode-kodean sama Bapak Ruman. Hahaha. Beliau aja, Alhamdulillah. Beliau kasih testimoni bagi saya. Beliau biasa, Pak. Mohon tolong, kerja memutu Pak Ruman. Dari bis, 1-12, nggak pernah yang saya berani, Pak Ruman. Hahaha. Apa yang ini, Pak Ruman? Beliau tahu. Biasanya, ya, BK Patruza, beliau ingin inspirasi kepada itu, gitu. Beliau sadar, tapi, kepedulian beliau melihat kondisi PKP-nya seperti apa, gitu. Beliau, beliau nggak bagaimana memberikan daftar ke saya, tapi saya bisa baca. Adanya, kekhawatiran beliau akan memasuki masa pensiun. Kalau bagi saya, bahasa segera dari Pak Ruman bilang, Masa depan akan pada isi. Masa depan, suram. Kalau tidak disiapkan dari se? Satu. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Ruman. Bentar. Bentar. Bentar Bapak dan Ibu untuk memasuki masa pensiunnya. Semoga hari ini, Pak Ruman. Tadi Pak Ruman berasih. Sehat dengan saya. Semoga akan memperkuat dengan Pak Bapak untuk berbisnisnya, Pak. Dan nanti, Pak. Yang keempat, design bisnis. Sedikit nanti, Pak Ruman. Saya sepakat dengan Pak Ruman. Kenali apa yang kita bisniskan. Kenali juga pasar yang kami mengolasi kepada kita. Betul ya, Pak? Kenapa? Karena disitulah kita hanya mempertemukan apapunan kita dengan pasar. Nah. Siap belajar, Pak? Siap ya, Pak. Nah, ini Pak. Hal ini semoga bisa saingin. Saya bisa mengerakkan participasi Bapak. Bisa mengisi call, kita berdiskusi ya, Pak. Perkenalkan nama saya peki sahaja ini, Pak. Kalau saya dikaitan ini, Pak, saya nggak tahu tidak mencoba, mas Malimat. Kalau pendidikan saya, S1 saya di S1 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 di S1. saya di sampelan komisien yang di bulan 4, saya di sekitar istri manajemen saya di bulan 5 detik alhamdulillah dari tahun 2015 ke tahun 2015 saya di dokter saya di program negeri manajemen keempat sama dan kenapa saya tertarik dengan ini? karena disertasi saya mengatakan strategy manajemen yang sambungkan dengan interprosite temuan saya adalah sebenarnya para karyawan-karyawan yang mempensiun kalau berbisnis mereka jauh punya modal lebih besar daripada orang yang belum pasang bekerja tapi berbisnis sekali lagi ya pak? saya kan berdua ribu, saya kan berdua ribu pak? iya iya nah disitu, jalan yang bapak gak usah tau, teman-teman gue gak usah tau, aku kasih melakukan tonggongnya dan kawang itu harus tonggong tapi saya ingin menikmati yang ada bersyukur pak bersyukur mensyukuri dan bersyukur betul pak disitu melakukan ada yang saya lakukan itu 5 hal pak betul pak sabar abis dulu terus ikhlas syukur dan sesyukur oke itu ya, persetnya pak tapi pada alhamdulillah anda melihat itu biasa kalau kalau saya agak bercerita tentang nantaraan itu yang penting hasilnya dengan nantaraan itu alhamdulillah dibadikan dengan istirahat tanggung itu menggunakan yang ada cukup pak cukup pak yang belum kami lebih cukup amin kalau Allah memimpinkan amin ya 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 Nah jadi ternyata yang Bumat sampaikan tadi, yang 5 tahun itu Pak, betul, dari rencana dari Manor, Manor Besar dan Pak Maman juga sampai Sisa Abel ini dan sekarang Asker, Asker, Asker Kepala itu, tahun-tahunnya itu pasti, pas waktu, jadi saya pas-pasan Pak, pas kalau ada. Itu Pak, itu lebih dasar Pak. Lupa ya, jadi dalamnya nggak usah berbaikannya. Siap, siap Pak. Ini yang tadi Pak, nggak boleh sampaikan faktor tadi, ini yang mau saya kasihi dari Bapak. Bapak pernah berbicara faktor X, Bapak. Yang X faktor yang mana, bahwa setiap orang itu punya faktor X dalam dirinya. Hanya masalahnya, satu, dia sadari atau tidak? Yang kedua, dia kembangkan atau tidak? Nah, untuk melakukan ini, untuk melakukan ini, tentu penyanyi sedangnya Pak. Nah, kalau Pak Awan, beliau dari 90-90, punya klaiming kelima tahun. Ada konsep ini nggak Pak, mancahnya mancah darah. Penyanyi sedangnya Pak? Ya, siapa yang harus sungguh-sungguh pasti akan ber? Silahkan. Silahkan. Teknisnya Bapak boleh beri api-padi ke saya kalau di grup malu. Silahkan, saya patuh Bapak. Terakhir Bapak, pakelah 4 ilmu nadi ya Pak. Ilmu entrepreneurship, ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu A. Seorang pensiun pernah tidak akan pernah berhasil secara optimal, kalau nggak ngerti? Di sini. Di sini tidak akan pernah tumbuh dan terkembang dalam jangka panjang, kalau tidak menanggapkan? Manajemennya tidak akan pernah berkah, kalau tidak akan melanggaskan? Alhamdulillah. Semoga berkah dan tampak. Pulang di sini, sudah mulai pemikiran yang baru. Tidak bersiapan untuk memasuki masa pensiun. Dan kalau bisa, mulai terus menjalankan. Apalagi tadi nggak perlu menunggu besok, hari itu bisa mulai. Silahkan, Pak. Terus saja, saya kembangkan kepada Pak Ibu Salwa. Barang-barang-barang. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum bukit tak tutup, jadi nanti ada bersama. Terus juga ada pengharian sertifikat. Untuk kegiatan bukit. Dan sebagai kenangan-nangan, nanti bapak. Bapak. Dan ini saja dari saya, informasinya. Bapak, percuma bahwa sebetulnya pengaparan Pak Ibu Salwa ini hanya sampai di sini saja. Tapi yang saya inginkan adalah, besok di grup itu Bapak sudah muncul dan sudah saya kasihnya mengenai bisnisnya. Dan pintu kantor kita terbuka, grup konsultasi Bapak, Banyu Bangun Bisnis. Kebetulan, kita sebagai tim dipercaya oleh provinsi untuk memberikan pelatihan kepada UKM. UKM dari Jawa Barang. Jadi kalau siapin Pak Pemutus Ering, kalau Pak Repensi silahkan. Dan untuk penutup itu adalah dari Pak Judit, silahkan Pak. Untuk penutupan ini, sekaligus nanti membagian sertifikat. Setelah itu, Pemutus Ering. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim, sampai itu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ini kita sudah menyelesaikan pelatihan pensiur friendship siapapun. Ini batch 13. Kami dari bagian SDM berusaha bekerjasama dengan Stablish. Kebetulan Pak Prof. Merisa ini yang langsung memberikan tetiam dari batch 1 sampai batch 13. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Merisa, sama Pak Edi, dan tim. Atas kesempatannya, atas pemberian ilmunya, skill, dan etikusnya kepada kami. Baik, untuk itu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang telah hadir ke sini. Mengikuti acara Pemutus Ering Pemutus ini. Dengan ucapkan apabila penutupan ini, eh penutupan pelatihan ini, kami tetap, wabila tetap berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!